Lalu pemirsa apa sebenarnya maksud dari PBNU memecat Ketua PWNU Jawa Timur dan apakah pemecatan ini akan bertampak kepada Partai Kementerian Bangsa? Karena seperti diketahui PKB lahir sebagai saluran politik warga Edo. Untuk pembahasnya telah bergabung wasekjen PKB Saiful Huda dan pengawat politik Ujang Komarudin, kami juga sudah mengundang pihak PBNU. Tapi hingga saat ini mereka masih berhalangan untuk bergabung dalam diskusi ini. Saya akan langsung menyapa Mas Saiful, Kang Ujang, Komarudin, selamat sore. Selamat sore, Pak Fie. Baik. Saya akan ke Mas Saiful terlebih dahulu. Sejauh ini bagaimana PKB melihat dan mengambil sikap atas pemecatan ini, Mas Saiful? Ya sebagian dari respon PKB sudah disampaikan oleh Gus Imin tadi pagi. Menyakut soal pemencatan Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU. Jadi memang betul-betul itu urusan internal ke PWNU. Tapi kami termasuk PKB, pasangan Amin, sangat prihatin. Karena sosok Kiai Marzuki Mustamar adalah sosok Kiai Kultural sebenarnya. Beliau ini dikasih jabatan struktural oke, tidak dikasih juga oke. Karena itu statement Gus Imin cukup tepat. Yang rugi adalah PBNU. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu melihat NO itu kan basisnya adalah pesantren-pesantren, Kiai-Kiai. Jadi iklim baru yang diciptakan oleh PBNU hari ini itu relatif jauh dari tradisi semangat yang dimiliki oleh NO selama ini. Itu saya kira yang kita prihatin. Yang ketiga, di dalam tradisi NO, dan ini yang termasuk yang membedakan dengan organisasi keagamaan yang lain, di NO itu punya tradisi tawasuh, tawazun, tasamuh. Jadi semua hal diletakkan pada konteks semangat tadi itu. Tawasuh, tawazun, tasamuh itu. Yaitu di mana semua urusan, semua menyakut soal perbedaan, itu diletakkan pada semangat untuk saling rekonsiliasi, mencari jalan keluar. Karena itu sangat wajar disampaikan oleh Gus Inin, ini termasuk iklim model kepemimpinan yang baru dari PBNU yang kira-kira tidak match dengan kultur yang selama ini berkembang di bawah. Yang lain, Mbak Afi, ya kita serahkan kepada masyarakat, terutama warga Nadiin, terkait dengan pemberhentian beliau. Tapi bagi PKB dan bagi pasangan Amin, relatif tidak mengganggu sama sekali. Karena sejak dari awal sikap PBNU kan memang sudah sejak dari awal memang ingin menjadi bagian dari ikut terlibat dalam proses politik. Dan sejak dari awal memang ya sudah tidak ingin menjadi bagian dari menghilangkan sejarah bahwa PKB didirikan oleh PBNU. Dan ya kita lihat saja dan kita nikmati saja ini. Kita lihat ke depannya seperti apa. Baik, saya kan ke Kang Ujang. Kang Ujang meskipun tadi Mas Seful mengatakan memang ini ranahnya lebih ke internal dari PBNU sendiri. Tapi juga ada kritik dan masukan disampaikan oleh Gus Imin bahwa sebenarnya juga tidak ada tradisi pecat-memecat baru sekarang ini. Bagaimana Kang Ujang melihat apakah kemudian memang ini murni urusan internal seperti yang disampaikan oleh pihak dari PBNU atau ada kaitannya dengan situasi politik hari ini termasuk dukung-mendukung? Ya, pertama saya lahir dari kultur NU ya. 6 tahun saya kesantren gitu. Kesantren NU gitu. 3 tahun di Cirebon dan 3 tahun di Asidikia. Jadi saya memahami betul terkait dengan tradisi NU. Tadi yang disampaikan oleh Bang Sebulhuda. Dan tradisi pesantren itu ya tidak ada, tidak ada tradisi saling memecat itu. Nah, saya sih melihat ya, bukan hanya alasan internal yang saya lihat. Tetapi kalau saya baca secara politik, ini kelihatannya arahnya soal, mohon maaf ya, dukung-mendukung. Mungkin karena Pak Kiai tadi membebaskan dukungan ya kepada setiap pesantren, kepada setiap Kiai, di mana pengikutnya, santri-santrinya untuk katakanlah yang berapliasi ke partai mana ya silahkan. Nah, kita tahu bahwa pesantren besar ya di Jawa Timur, Lirboyo, itu yang saya pahami dan saya tahu, itu kan keluarga besarnya semuanya, alumni-nya ya diinstruusikan untuk memenangkan pasangan Amin. Pasangan Anies dan Cak ini. Tentu kalau ini terus membesar gitu ya, menjadi sebuah kekuatan dan dianggap berbahaya. Mungkin di situ ada, mohon maaf ya, peran gitu ya. Yang sebenarnya Pak Kiai ketua PWNU itu netral, tetapi pidatronya tadi yang kita tonton sama-sama di Metro TV gitu tadi ya, itu seolah-olah membiarkan gitu ya, salon atau Kiai termasuk santrinya untuk mendukung kemanapun. Padahal kita tahu tanda petik ya, PBNU itu punya pilihan sendiri dan yang berbeda dengan pilihan apa namanya, pasangan Amin. Oleh karena itu ya, saya tidak tahu alasan persisnya apa, karena memang Pak Kiai Marzuki tadi menyampaikan dalam surat, apa namanya, pencopotannya tidak ada alasan. Tetapi harus kita lihat ya, tradisi mengaji ya, tradisi katakanlah musyawara, tradisi membangun rasionalitas dengan misalkan bahsul masail ya, di NU itu harus dikedepankan. Misalkan begini, kalau ada pemecatan atau pergantian, itu harus ada alasannya. Apa yang menyebabkan Pak Kiai Marzuki dipecat, itu mesti dimunculkan. Kalau tidak, ini kan berarti ada politik, ada alasan politik, saya melihatnya seperti itu. Baik. Kang Ujang dan Mas Eful, izinkan saya membaca, ini informasi terbaru ya, saya bacakan. Menurut Sekjen PBNU Gus Ipul, banyak pencopotan yang dilakukan, karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Kiai Marzuki. Salah satunya adalah muscap PCNU Jombang yang prosesnya sampai ke pengadilan. Itu salah satu alasan yang disampaikan oleh Gus Ipul saat ditanya wartawan. Apa alasan pencopotan dari Ketua PWNU Jatim? Tanggapan Mas Eful seperti apa? Saya tidak tahu persis ya, saya tidak ingin terlibat di urusan ini. Tapi setahu saya, muscap PCNU Jombang itu sudah lama. Itu sederhana setahun yang lalu, dan menurut saya, kalau itu dijadikan sebagai faktor, kenapa tidak dari dulu? Tapi ini dilakukan menjelang hajatan politik nasional. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ya, Praduga dari Kang Ujang itu betul, sebenarnya kan kalau mau jujur disandingkan dengan elit di Jakarta ya, kita tahu persis bagaimana sikap beberapa pranom, NO yang sebenarnya tidak boleh mengambil pilihan untuk mendukung-mendukung, kita tahu dan tidak ada tindakan apa-apa. Misalnya begitu. Jadi sekali lagi, ini kritik kita sebagai warga NO, termasuk sebagai aktivis NO. Jadi ada semacam perlakuan yang tidak adil, yang perlakuan yang tidak fair terhadap keberadaan Kiai Marzuki. Tapi sekali lagi, kebesaran Kiai Marzuki dengan pengabdian beliau selama ini, karena dua periode beliau menjadi ketua PWNU, sekali lagi tidak tercederai dengan beliau hari ini diputuskan untuk diberhentikan. Malah saya kira, saya membayangkan akan terjadi solidaritas yang makin masif di Jawa Timur, dan sekali lagi ini akan merugikan PBNO, semakin menjaga jarak dari aspirasi dan kelompok kekuatan yang sesungguhnya di dalam tubuh NO sendiri. Di tubuh NO sendiri, baik. Kita untuk melengkapi diskusi ini, Mas Saiful dan juga Kang Ujang, kita akan dengarkan statement dari Gus Imin yang mengatakan bahwa pendukungnya tidak hanya Kiai struktural, tapi juga kultural. Selengkapnya berikut ini. Kiai Sufyan, dari dulu mendidik kami, membesarkan kami, mendoakan kami, dilanjutkan oleh Kiai Khalil As'ad, Putra Pendiri Nahdudul Ulama, Insya Allah NKU Jawa Timur Solid, beserta Kiai Kiai Kultural, yang tentu akan membawa masyarakat untuk bersama-sama memenangkan amin 2024. Terutama, Insya Allah, di Pantura semua akan tunduk pada Yekholil As'ad. Baik, saya minta tanggapan dari Kang Ujang. Mendengar tadi statement dari Gus Imin bahwa ini dukungan Kiai-nya bukan hanya struktural, tapi juga kultural, dan juga tepat disebutkan oleh Mas Saiful, bahwa bukan memecah, malah akan semakin solid. Hitung-hitungan kalkulasinya dari Kang Ujang sendiri dampaknya terhadap konsolidasi pasangan amin di Jawa Timur akan seperti apa? Termasuk juga ada statement bahwa yang merugi adalah PBNU. Iya, ini tentu akan menguatkan solidaritas di internal NU Jawa Timur, yang dianggap ya, mohon maaf ini tanda petik gitu ya, Pak Kiai Marizuki, ini bahasa saya ya, tentu subjektif mohon maaf. Tanda petik, kalau bahasa saya didolimi ya, karena pemecatan tanpa alasan lah kira-kira begitu. Nah ini kan akan membangun sebuah soliditas dan solidaritas yang tinggi di kalangan NU Kiai-Kiai Kultural gitu di bawah. Dan kita tahu bahwa Kiai NU Kultural itu kekuatannya sangat besar. Dan dalam konteks itu kan Kiai itu sangat dipegang gitu, apa namanya tindakan dan ucapannya oleh umatnya, oleh santrinya, oleh pengikutnya. Jadi ya tentu tadi, apa yang disampaikan oleh Caimin betul bahwa NU sendiri yang rugi. Karena kita tahu ya, bagaimanapun Gus Yahya mengatakan PBNU di tengah, netra, tapi faktanya kan enggak, faktanya juga mendukung-mendukung gitu. Ini yang membuat tadi, apa namanya, katakanlah pasangan Amin dirugikan dalam konteks tadi pertarungan katakanlah ya Pirpres di Jawa Timur. Tetapi saya meyakini ya, sesuatu yang tidak terbuka, sesuatu yang katakanlah tidak bisa diperanggian jawaban atau tidak ada alasannya, memecat Pak Kiai Marzuki ya, yang kita hormati sama-sama. Tentu ini tadi menjadikan, apa namanya, kekuatan tersendiri, akan membangun soliditas dan solidaritas yang besar di Jawa Timur. Dan kita tahu bahwa NU itu kekuatannya sangat besar. Kalau NU batuk itu semua takut gitu. Dan kita tahu juga bahwa NU itu kekuatan berserna di Jawa Timur. Dan saya tahu persis bahwa PKB sangat besar di situ, dan punya investasi besar PKB dan Cak Imin di Jawa Timur termasuk dengan NU-nya. Jadi kalau hari ini misalkan ada pihak luar yang ingin memecah belah NU dengan PKB di Jawa Timur, ya mungkin salah satunya dengan cara memecat Pak Kiai Marzuki itu begitu. Saya tidak tahu. Tetapi ya analisa saya mengarah ke sana. Tetapi apapun itu, saya meyakini bahwa KIAI NU adalah orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang bijaksana gitu ya. Mereka-mereka adalah tokoh yang kalibernya juga negarawan. Tentu ketika dipecah, ketika diganti gitu, dengan tanpa alasan di SKN tersebut, pastilah mereka atau beliau-beliau itu akan melakukan tindakan-tindakan atau jiwa-jiwa dengan negarawanan itu. Tentu saya melihat bahwa ini pengalaman besar bagi PBNU untuk melakukan manuper-manuper yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi begitu. Karena inilah titik awal kehancuran organisasi jika tidak dilakukan sesuai dengan mekanismenya begitu. Baik. Mas Aiful, terakhir bahwa kemudian dilihat mungkin kurang tepat sikap yang diambil untuk memecat Kiai Marzuki. Lalu Anda mengatakan justru ke depannya akan semakin solid. Dari PKB sendiri, apa langkah yang akan dilakukan terhadap semua pihak supaya kemudian semakin menunjukkan kesolitan itu terjadi, terutama di Jawa Timur? Ya secara otomatis Mbak Afe. Kiai Marzuki ini kerjanya mungkin dalam 24 jam, beliau mengisi pengajian di akar rumput, itu bisa sampai 10 tempat dalam waktu satu hari. Beliau ngomong betul terhadap umat nahdiin di bawah. Beliau diundang dimanapun, beliau hadir. Nah, sosok yang semacam ini yang profil sesungguhnya NO gitu. Dan kekompakan solidaritas itu pasti menurut saya, pasti akan terjadi dan mereka akan secara terbuka menyatakan kira-kira bisa menyampaikan kami kecewa dari kebijakan PBNU di mana Kiai Marzuki tidak punya kepentingan apa-apa beliau. Menurut Anda PBNU akan meralat pemecatan dari Kiai Marzuki? Mas Eiffel? Saya tidak ingin bangun asumsi, tapi kelihatannya nggak mungkin ya. Karena sudah diputuskan gitu, apapun yang terjadi kelihatannya akan berjalan. Betul. Dan kalau sudah mekanisme regresi jalan, biasanya agak rumit untuk dicabut kembali. Tapi sekali lagi kita prihatin tradisi tasa muh, tasa tawazun di NO hilang dengan model pemberhentian kepada Kiai Marzuki Mustamar ini. Baik, kita lihat seperti apa nanti masyarakat, terutama kalangan Najin bersikap atas pemecatan ini. Terima kasih Mas Eiffel Uda, Kang Ujang, untuk diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.